Marcel itu menurut saya penyanyi solowis cowok yang multi tahun Kalau menurut saya Selain memang dia penyanyi dengan suara yang berkarakter Marcel juga pemain film Marcel juga pemain teater Marcel bisa dibilang entertainer sejati Luar biasa kalau menurut saya bukan karena Marcel juga karena lagi rilis Tapi memang Marcel musikalitas dia drummer juga kan Otomatis dia juga pasti menguasai berbagai macam alat musik mungkin Dan pastinya dia juga pengen setiap apa yang hasil yang setiap yang ditimbulkan Pasti punya sesuatu yang beda lah Jadi tidak bisa diikutin sama mungkin yang lain Sama penyanyi-penyanyi lain Itu bedanya Marcel Harapannya Marcel bisa lebih diterima lagi Tidak hanya di pangsa pasarnya yang sebelumnya Mungkin ini bisa lebih melebar Karena setelah kemarin saya dengar juga albumnya Ada lagu yang di cover ulang Dari band luar negeri yang sudah sangat legendaris Mudah-mudahan ini bisa lebih meng cover Semua generasi yang tadinya mungkin tidak kenal Marcel jadi kenal Marcel Selama gue ikut Marcel Kalau untuk musikalitas gue juga banyak belajar dari dia Dia tuh luas banget Semua genre musik dia pelajarin Memang untuk solonya dia memang ke pop Harapan gue sih ini album bisa diterima Dan mendatangkan banyak offer Itu yang pasti karena gue produksinya Marcel Oh banyak perkembangan Marcel tuh banyak Banyak banget Teknik vokal juga lebih oke lah Lebih mateng Untuk drum dia memang gue kan teknisi drumnya Bagus sih Marcel Cukup lantuk jenrenya musik dia tuh memang pas dia Hard rock banget dia mainnya Oke gue ada aus pendapat gue Marcel itu penyanyi yang multitalenta Punya skill suara yang bagus Merdu banget Halus lah gitu pokok suaranya Terus Bisa rock juga kan dia punya band juga tuh Terus Apa lagi yang bisa dibilang Ya secepatnya lah bikin konser lah buat dia gitu Kan penyanyi-penyanyi muda kan udah punya Belum berapa tahun udah buat konser Dia sendiri kan udah cukup lama Harus buat konser juga lah Harapannya sih Terus berkarya Terus ciptain inovasi baru lagi Kayak musik-musik Misalnya ada tambahan jazznya Reggae-nya ataupun Kan dia sering bereksplore gitu Hai gue Sylvia Astri MD Heartland Radio Kalau ngomongin soal Marcel Yang pasti dia adalah penyanyi pria Indonesia Penyanyi papan atas Terus lagu-lagunya Lehen Lehen tuh di atas legend Terus dia salah satu penyanyi yang sangat produktif Selalu mengeluarkan lagu-lagu baru Tapi gue suka juga lagu-lagu dia yang Lagu-lagu covernya dia itu Banyak lah banyak di request gitu Terus apalagi ya Yang pasti dia punya karakter dia gitu Marcel gitu Dan dia bakal Terus dan akan jadi Salah satu penyanyi terbaik Indonesia Gue tadi baca ada list Lagu Batak ya Kebetulan gue Udah jadi baru Batak Jadi Ya seneng aja sih Seneng bangga Marcel yang tidak melupakan Tanah Bataknya Terus gue berharap juga sih Lagu-lagu yang ada di album barunya Marcel Bisa Enak-enak lagu-lagunya Enak seenak lagu-lagunya yang dulu Thank you Aku mungkin sebagai pengikut Marcel dari dulu Yang mungkin lagu-lagunya sempat nge-hits Kayak ada Firasat Semusim Terus juga sekarang bikin album baru Aku seneng banget Sebagai penggemarnya Marcel Aku doain mudah-mudahan Dengan single terbarunya ini Dengan album terbarunya ini Mudah-mudahan makin sukses Terus juga makin banyak Yang suka sama lagu-lagunya Marcel Oke nah kalo misalnya untuk Marcel sendiri Di program aku Apalagi kalo misalnya Marcel tuh kalo Apa ya Lagu-lagunya kan enaknya Didengerin malam-malam Misalnya nih Itu banyak banget yang request Masih banyak banget Sampai sekarang yang request lagunya Dari Marcel Oke Oke Kalo misalnya Untuk saya pribadi Mudah-mudahan mungkin Album Marcelnya semakin matang Terus juga semakin banyak lagi Fans-fans yang setia Sama Marcel Di album-album yang terbaru ini Marcel di mata wartawan Pintar Hambel Tengil kadang-kadang Tapi jawabannya Ya panjang lebar Kalo di wawancara Musikalitasnya Kalo yang baru sih Albumnya belum denger ya Kalo yang kemarin-kemarin Ya Apa ya Berharap sih Sekarang lebih press lagi Misalnya dia bilang kan Katanya ngajak anak-anak muda Jadi semoga musiknya Jadi lebih berwarna Kalau menurutku Marcel itu Paket komplit ya Karena selagi saya nyanyi Suaranya juga memang Bagus Terus dia juga Musisi yang bisa main Alat musik gitu kan Kalo denger suaranya itu Enak aja gitu Karena bening Terus musiknya juga Emang enak Di denger Sebenernya Jadi saya pikirnya Marcel itu tetap Kayak dulu aja gitu Karena dari dulu tuh Memang udah enak gitu Kalo misalnya ada perubahan Mengikut kekembangan zaman Misalnya mungkin ditambahin Dumpstep atau apa Jadi kayaknya tuh agak aneh gitu Jadi Be yourself aja Dari dulu seperti itu ya Konsisten di jalur Yang udah dijalanin Dari waktu itu Marcel super sih Sampai saat ini Sangat berhasil Mempertahankan Karirnya di dunia tarik suara ya Dan Ada banyak Sisi-sisi dari Marcel yang sebetulnya Masih bisa di eksplor Karena Sepengetahuan gue juga Marcel Tak cuma bermain aman Di musik mainstream Sebetulnya dia juga punya Kelebihan lain Misalnya di musik grunge Atau apa Atau di alat musik Dan seterusnya Untuk kebutuhan materi Secara media sih Sampai saat ini Materi-materinya oke Materi-materinya cukup banyak Direspon oleh pendengar Kebetulan saya dari Bogor Sampai saat Sampai detik ini pun Masih banyak yang Suka dengan Karya-karya Ataupun Lagu-lagu yang dibawakan oleh Marcel Ya Kalau gue sih kepengennya Marcel tuh lebih Mencari sesuatu yang Lebih beda aja Dari kebiasaan Dia bermain di Musik-musik bellet Atau apa gitu Lebih-lebih ke Gak apa ya Lebih variatif lah Kayak gitu Itu aja Oke Gue Firman dari Global Radio Hari ini datang ke Launchingnya Marcel Jadi milikmu Dari album keduanya Benar? Benar sekali Dan kalau Kelihat Marcel Itu adalah seorang Musisi yang emang Penuh dengan Musikalitas yang sangat tinggi ya Dari awal pun Marcel pun Bermain musik itu ya Dia dari Semua alat musik pun Kayaknya bisa Drama Apalagi dia bisa Dengan musik-musik yang Wah Di luar dugaan Kalau emang belum pernah Belum pernah ngeliat Marcel bermain musik Yang di luar dari Abung solonya ya Sangat-sangat Metal pokoknya lah Dan untuk Abung solonya Dari pertama kali luar pun Dia emang sebagai Solo singer Indonesia yang bisa dibilang The next The next The next The next Ataupun bisa menjadi Udah jadi Seorang Apa ya Solo singer Indonesia Yang paling terbaik di Indonesia Untuk album keduanya Sukses Yang paling penasaran Gue adalah lagunya Durian Durian Diremake sama Marcel Oh Dengan world Seperti apa Pokoknya Tengok gue dengerin Wah Marcel itu Mantap banget ya Gue juga lagi nunggu-nungguin nih Kapan nih albumnya keluar nih Eh ternyata Hari ini keluar Gue senang juga Lagu-lagunya dia tuh Cuman memang Gue gak terlalu hafal Lagu-lagu dia Gue lagi emang Suara dia mantap banget Soalnya bener Tunggu Maling dicari dia Maling hebat Kalau gue Nyangin Udah gak ada Duanya dah Sama yang lain Kalau buat Marcel Dia Lulus aja ya Marcel Sukses Untuk album ini Semoga ini Jadi album Yang Pacuan teman-teman Artis yang lain Bikin Konsen musik Seperti ini Dengan kualitas Marcel Maksudnya Oke Marcel Sukses Marcel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati